Hai semua, jumpa lagi punya banyak pisang sampai kematangan kayak gini biar masih bisa dipakai kalau pisangnya udah matang banget kupas dari kulitnya terus masukkan ke tempat-tempat seperti ini tutup rapat lalu masukkan dalam kulkas kalau dibiarkan di luar makin cepat busuk dan gak bisa dipakai lagi sayang kan? kali ini aku akan membuat olahan pisang yang dicampur dengan tepung ketan yang hasilnya tuh enak banget pecah di mulut, tapi kenyal-kenyal juga, mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa aja nonton terus video ini sampai selesai ya, tapi sebelum itu yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan klik tanda loncengnya ya, siapkan wadah masukkan 350 gram pisang matang lalu tambahkan 150 gram tepung ketan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh gula pasir, lalu lumatkan menggunakan garpu atau alat apa aja hingga pisangnya halus dan tercampur dengan tepung ketan kemudian tambahkan 65 ml santan kental atau 1 bungkus santan instan aduk lagi hingga tercampur rata selanjutnya, ambil loyang yang sudah disiapkan sebelumnya aku pakai loyang persegi ukuran 18x18 cm yang sudah dilapisi dengan plastik dan dioles sedikit minyak kemudian tuang adonan dan ratakan permukaannya lalu kukus kurang lebih 5 menit atau setengah matang aja ya sambil menunggu kukusan sambil menunggu kukusan siapkan wadah lalu masukkan 4 butir telur lalu tambahkan 200 gram gula merah yang sudah disisir halus aduk hingga gulanya larut jika sudah larut tambahkan santan kurang lebih 50 ml aduk lagi hingga tercampur dengan rata kemudian tuang larutan gula di atas lapisan pisang ketan sambil disarin ya siapa tahu ada gula merahnya yang belum larut gula yang belum larut diaduk-aduk aja sambil ditekan agar larut dan masuk ke dalam loyang aduk-aduk lagi hingga tercampur rata kemudian kukus selama kurang lebih 30 menit atau hingga matang jika sudah matang keluarkan dari kukusan lalu dinginkan terlebih dahulu jangan langsung dikeluarin dari loyang ya biar gak hancur jika sudah dingin atau hangat sudah bisa dikeluarkan dari loyang sisir dulu bagian sampingnya biar gak lengket lalu keluarkan dari loyang kemudian potong-potong kue besarnya sesuai selera ya sebaiknya pisaunya dilapisi plastik biar gak lengket mari icip-icip kuenya bismillah ini enak banget pecah di mulut dan ada kenyal-kenyalnya juga pokoknya teman-teman wajib coba buat ini enak loh oke sampai disini dulu video kali ini semoga suka dan bermanfaat sampai jumpa di video-video selanjutnya daaah selamat menikmati